Selamat malam pemirsa guna mengurangi mobilitas warga, exit toll di wilayah Jawa Tengah akan ditutup mulai akhir pekan ini. Penutupan juga dilakukan untuk mengurangi mobilitas warga jelang libur Idul Adha. Selengkapnya akan disampaikan oleh Naofal Nurusa dari exit toll Kerapiak di Semarang. Naofal, selamat malam. Kapan tepatnya penutupan akan diberlakukan, Naofal? Ya, selamat malam Afi dan juga pemirsa. Betul sekali untuk mengurangi mobilitas warga terutama di masa PPKM darurat sekaligus menekan angka penularan COVID-19 di Jawa Tengah. Maka mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Juli akan dilakukan penutupan exit toll yang ada di Jawa Tengah. Dan Afi serta pemirsa untuk jumlahnya sendiri kami mencatat akan ada 27 exit toll yang akan ditutup mulai tanggal 16 sampai 22 tersebut. Kemudian dari informasi yang kami terima untuk penutupan ini teknisnya akan berlaku mulai dari toll yang berada di Jawa Tengah bagian barat seperti halnya di Brebes. Kemudian menuju ke bagian tengah dan juga berakhir di Jawa Tengah bagian timur yang ada di Sragen. Dan dengan teknis tersebut maka ada sejumlah konsekuensi yang akan dihadapi oleh masyarakat. Dimana untuk masyarakat yang bergerak dari arah barat atau dari arah DKI Jakarta misalnya maka tidak bisa untuk melewati ruas toll yang ada di Jawa Tengah ini. Begitu juga dengan pengendara yang akan bergerak dari arah Jawa Timur. Ini juga tidak akan bisa untuk melewati exit toll yang ada di Jawa Tengah. Sementara itu apabila nanti pada masa penutupan ini masih ditemukan adanya kendaraan dari sektor non-esensial dan juga kritikal yang melintas di toll di Jawa Tengah ini. Maka pengendara yang berada di toll tadi juga tidak bisa keluar melalui exit toll di Jawa Tengah seiring dengan penutupan ini. Dan dari konsekuensi-konsekuensi tersebut maka diharapkan hal ini juga bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk bisa mengurangi dan memanajemen mobilitasnya terutama di masa PPKM darurat ini agar tidak terjadi penularan COVID-19 yang tinggi. Terutama menjelang Hari Raya Idulat Ha. Afi. Noval selain menutup akses toll, apakah ada juga langkah lain yang ditempuh untuk menekan mobilitas masyarakat? Ya Afi, untuk penutupan akses toll ini memang sudah diketahui juga oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur ini setuju dengan langkah yang diambil ini. Namun Gubernur Jawa Tengah juga selalu menaruh perhatian lain. Sementara di toll ini ditutup maka perhatian lain akan diarahkan ke jalur non-toll. Artinya jalur alternatif. Ini Gubernur telah meminta agar jalur alternatif seperti yang ada di gerobokan ini untuk bisa terus dipantau dan juga diantisipasi agar kosongnya jalur di toll ini tidak berpengaruh terhadap memeludaknya kendaraan yang ada di gerobokan ini. Sementara di kepolisian, Kabit Humas Polda Jawa Tengah juga sudah menyampaikan bahwa nantinya selama akses toll ini ditutup juga tetap akan dilakukan penyekatan yang akan dilakukan di 224 titik di seluruh Jawa Tengah. Dan penyekatan ini akan berfungsi untuk kembali menyaring kendaraan sektor non-esensial yang diperbolehkan untuk tetap berjalan. Sehingga diharapkan kebijakan ini akan terpat sasaran dan juga akan membawa pengaruh baik untuk mencegah penularan COVID-19 di Jawa Tengah. Terima kasih atas informasinya.